Bertempat di Gedung Tengkung Maratu Siak, Ikatan Mahasiswa Siak yang menuntut ilmu di Institut Islam Taskiya Bogor atau IMASTA dikukuhkan ke pengurusannya oleh Bupati Siak Al-Fedri. Ada pun tujuan dibentuknya IMASTA ini sebagai wadah apabila para mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Siak yang berkuliah di Institut Islam Taskiya Bogor pulang ke kampung halamannya masing-masing dapat terus berkontribusi kepada masyarakat dan silaturahmi antar sesama warga Siak dapat terus terjalin dengan baik. Dalam sambutannya usai mengukuhkan ketua dan pengurus kecamatan IMASTA sekebupaten Siak, Al-Fedri mengharapkan kepada ketua dan pengurus yang baru dilantik agar dapat membawa organisasi menjadi organisasi yang betul-betul memberikan manfaat kepada mahasiswa Siak yang sedang belajar di Taskiya Bogor serta bermanfaat juga bagi Institut Agama Islam Taskiya dan bagi Kabupaten Siak dan masyarakat Siak kedepannya. Al-Fedri mengapresiasi dengan adanya IMASTA sebagai satu kelembagaan yang menjadi tempat berhimpunnya mahasiswa Siak dan berharap kelembagaan ini bisa mengakselorisasi perkuliahan dengan baik tentu juga memfasilitasi mahasiswa Siak yang ada di Bogor dengan Sivitas Akademika IAI Taskiya. Perintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat dan tahniah kepada Habib Ayu yang telah ditunjuk dan sekaligus tadi sudah dikumpulkan menjadi ketua pengurus yang masyarakat 2022-2025. Semoga bisa menjalankan keamanan dan baik, diberikan kesehatan, kemudahan, dan ke lapangan dan berlalu sementara sehingga bisa membawa organisasi ini menjadi organisasi yang betul-betul memberi kemanfaat. manfaat kepada mahasiswa Siak yang ada di Tazkiya Bogor yang berlambat, kadangkali, untuk istri-lihat Islam, Tazkiya, dan berlambat bagi Kofen Siak dan masyarakat Siak. Itulah harapannya, kok bagaimana caranya bisa lebih bermanfaat, tapi sudah berikram, buka-buka ikram itu sudah bagus. Saya tak mau di poin itu, tak berbanyak-banyak. Apa yang dibuat, apa yang melakukan, jadilah sekarang bertambah satu kelembagaan mahasiswa, siap, anak siap yang sedang pilih di luar daerah. Turut hadir dalam pengukuhan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Ketua BWI Provinsi Riau Abdul Rashid Soeharto, dan Ketua Basnas Kabupaten Siak Samparis Bintatan. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.